KASUS MENINGGALNYA Hingga tewas di rumahnya di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan Saat dilakukan penangkapan pelaku sempat mengelak Namun saat dipertemukan dengan kedua saksi pelaku baru mengakui perbuatannya Di hadapan polisi pelaku mengaku kesal dengan anaknya lantaran merusak motornya Baik Untuk mendalami kasus ini kita akan langsung berbincang dengan AKP Prawira Selaku kasat reskrim Polres Pangkep yang sudah bergabung bersama kami Assalamualaikum selamat pagi Pak Kasat Reskrim Selamat pagi Mas Pak Kasat boleh diceritakan Pak terkait kejadian ini Kenapa pelaku ini sampai tega membunuh anak kandungnya sendiri Dan masa sepele? Apakah karena memang faktor karena Cuman rusak motor pada anak sendiri Atau sebenarnya ada faktor lainnya sebenarnya Pak? Jadi memang pelaku ini pada dasarnya itu orang yang temperament Jadi memang mungkin dia sering marah ataupun memukul anak sama istrinya Sehingga pada saat malang itu anaknya ini pergi keluar dan begitu pulang ke rumahnya Motor yang dibawa korban ini kecelakaan atau rusak Sehingga pelaku ini naik hitam dan langsung memukul korban bertubi-tubi Kecelakaan berarti sang anak juga mengalami luka-luka ya dalam kecelakaan tersebut ya Pak? Enggak, kalau untuk kecelakaannya Anak itu masih dalam keadaan sehat Cuman hanya motornya Oke Terusak Sebagai sang ayah atau orang tua kan seharusnya dalam kondisi kecelakaan seperti itu Ya seharusnya kan orang tua ya membantu ya Atau menenangkan begitu Nah ini apa yang juga mendasari melatar belakangi pelaku kok tega Justru malah menganiaya hingga berujung kepada kematian sang anak begitu Pak Apakah memang ada unsur-unsur mabuk atau mungkin pengaruh narkoba dan lain sebagainya? Untuk pengaruh yang lain kayak narkoba ataupun miras tidak kita temukan Namun memang ini kan keluarga ini kita bilang ekonomi yang menengah ke bawah lah Jadi mungkin itu juga jadi motor yang mempengaruhi Faktornya Ya Pak Kasat sebelumnya memang pelaku ini sempat mengelak ya Pak Saat memang sudah ditemukan bukti-bukti oleh pihak kepolisian Bagaimana sebenarnya kronologi kejadian? Kabarnya juga ada saksi mata ya ini teman-teman dari korban Ya jadi memang pada saat penyelidikan itu pelaku ini sempat kami panggil untuk dipasang sebagai saksi Namun pada saat itu memang dia tidak mengalami perbuatannya Dan juga saksi kunci dari kasus ini sempat menghilang beberapa waktu Itulah yang kami dalami yang kami cari setiap hari hingga akhirnya kami temukan saksi kunci Hingga akhirnya terutup ini kasus bahwa pelaku itu adalah ayah korban sendiri Saksi kunci itu berarti teman korban itu ya Pak ya? Ya saksi kunci itu teman korban yang membawa korban itu ke puskesmas di layar panggil Berarti waktu itu kondisinya memang korban sendirian di rumah Ada temannya kemudian ada sang ayah Tapi baik ibunya tidak ada di rumah ya? Atau keluarga yang lain tidak ada ya Pak? Untuk pada saat kejadian itu yang ada itu saksi kunci ini teman korban dan juga kakak korban Untuk konstruksi hukumnya seperti apa nih Pak? Apakah ada indikasi perencanaan yang dilakukan oleh pelaku sang ayah ini terhadap anaknya? Karena kalau yang kita dengar penjelasan dari Pak Kasat kan Sepertinya setelah membunuh ini barulah dilencanakan untuk menutupi kejadian tersebut Jadi memang kejadiannya ini pada saat setelah dianiaya ini korban oleh ayah kandungnya Tidak langsung meninggal Jadi setelah beberapa hari ini korban dibawa oleh temannya ini ke wilayah panggap Untuk menonton balap liar Sehingga pada saat dipanggap itulah korban kondisinya melemah dan kemudian langsung bingsan Berarti memang korban itu sempat beraktifitas setelah mengalami luka-luka tersebut? Iya Setelah dianiaya korban masih sempat beraktifitas Bagaimana pihak kepolisian akhirnya bisa menyimpulkan korban itu meninggal Karena tusukan atau penganiayaan dari sang ayah? Jadi untuk setelah korban dapat meninggal di proses Kolo Bakang Kami dari pihak korban melakukan otopsi Bersama juga dengan di proses Kolo Bakang Sehingga didapat hasil sementara itu bahwa Hasil otopsinya Terdapat retak di tengkorak kepala bagian belakang Yang juga hantaman benda keras Dan juga luka memar Kendaraan pada kepala Kota tulang Dan juga luka pada ginggal Baik Banyak-banyak ditemukan sejumlah luka ya Setelah dilakukan visum gitu ya Pak ya Baik, ini ancaman hukuman ya Pak Kasat? Untuk ancaman hukuman jadi Karena setelah penyelidikan ini Kami dari Kolo Bakang Pangkep mengetahui fakta bahwa terjadi penganiayaan ini di wilayah Polres Maros Sehingga untuk kasus penanganannya kami limpa ke Polres Maros Baik, terima kasih banyak KKP Prawira Wardani Kak Satreskrim Polres Pangkep Sudah berbagi informasi Dan waktu pada pagi hari ini Selamat beraktivitas kembali Pak Assalamualaikum Salah bertugas, Pak Kasat Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati